Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mbah Menur Tanin Deso Oke teman-teman Masih bersama saya Masih membahas tentang Bili Nah teman-teman ini kan Masih bingung tentang Bili Yang Bili ini sejujurnya ada dua ya teman-teman Ada Bili Hibrida dan ada Bili yang namanya Bili Hutan Yang dinamakan Bili Hutan Ini dia hidup liar Biasanya ada di Bawah-bawah ini Di bawah pager Atau di tegal-tegalan ya Jadi kalau Hibrida ini Sengaja Di budidaya Jadi Intinya ini umbinya sama Tapi dalam segi batang Kalau Hibrida sama Yang namanya Liat itu beda banget Kalau Bili Hibrida ini Kalau untuk Durinya itu sangat kurang banget Minim banget Tapi kalau Yang namanya Bili Hutan Itu cendurung yang sangat banyak Durinya Oke teman-teman ya Jadi kalau umbi Itu kiranya sama saja rasanya Cuma yang membedakan Di Batangnya itu banyak durinya Dan durinya sendiri Kalau yang Di Pekarangan itu di hutan Atau yang liar Ini Besar-besar banget Dan sulit banget Dihilangkan Jadi kita Mengambil inisiatif Tanam yang namanya Mili Hibrida Ini Mili Hibrida Sejenis Hibrida Jadi bukan Mili Kampung Atau Mili Hutan Si Mili Hibrida ini Nanti Perkembangannya Cukup pesat banget Ini Umur Tiga bulan Sudah Kayak gini Jadi ini Dalam masa tanamnya Mili Hibrida ini Bulan Sebelas Di antara Sebelas Dan dua belas Kayak Seperti Porang Yang ditanam Sama Kayak porang Juga katanya Juga bisa Dan juga Umbinya juga bisa Kalau Umbi Ini Mili Hibrida ini Cenderung Berkulit warna putih Ya teman-teman Beda dengan Yang Hutan Atau yang liar Dia agak cenderung hitam Yang kita lihat Ini Yang tadi Nah ini Perbedaannya Kalau Bili Ini Ini Kalau Bili Hibrida ini Agak putih Alus Tapi Kalau Bili Hutan Itu Agak kasar Agak Kekuningan Ya Ini kan Alus putih Oke teman-teman Jadi Biasanya Kalau Orang tani Kalau nanam Itu belum tahu Takut Soalnya durinya Banyak banget Ya teman-teman Kemarin pun juga Ada yang Ada yang ngumpulin Kalau Tanam Kombili Ini Tanam Kombili Banyak durinya Ini lihat Jadi kalau Ini Hibrida Jarang Gak ada Kalau sudah di atas Gak ada sama sekali Yang namanya Durinya Durinya pun gak ada Dan Kalau Hibrida Cenderung banyak Ini ya Humbinya banyak Kadang Satu pokok Ini bisa sampai Sepuluh Sepuluh Humbi Ini masih muda Nanti Ini biasanya Sampai Setengah kilo Satu biji ini Oke teman-teman Jadi yang Kalau teman-teman Masih bingung Jualnya Dimana Nah ini Jangan khawatir Karena di Pasaran juga Lagu banget Ini Investasi Masa depan Yang bagus Sejenis Umbi-umbian ini Ini Pengganti Singkong Atau Padi Jadi kita Tanam Yang namanya Ini Bulan 10 Kita mulai Nanam Ini dari Kata ini Bukan dari Umbi Kata itu Buahnya Kalau di Jawa Kalau di tempat saya Ini namanya Kontol Gimo Ini namanya Jadi kalau Di tempat saya Di Ponrogo Ini tempatnya Di Dusun Gupet Desa Meluar Kecamatan Jambon Kabupaten Ponrogo Nah ini Khususnya Di daerah Ponrogo Sini Yang paling Banyak Mili Di daerah Daerah Ilo-ilo Itu banyak Yang petani Mili Bahkan Kalau di daerah Sini Ada Dua Tiga Orang Yang Nanam Mili Soalnya Ini Tanaman Langka Tanaman Dahulu Jadi Orang Sudah Terpinggirkan Tanaman Ini Oke teman-teman Cukup sampai disini Video kali ini Semoga ini Bermanfaat Untuk kita Dan untuk Teman-teman Kalau mau nanam Jangan khawatir Juhannya Dimana Dan untuk Pemesanannya Bibit Juga bisa Hubungi saya Nomor tipu Nanti saya Taruh Di bawah Skripsi ini Ya Semoga Bermanfaat Oke teman-teman Kalau ada Yang Pertanyaan Silahkan Meninggalkan Pertanyaan Di bawah ini Atau di komentar Kolom komentar Nanti saya Jawab Oke Sampai Disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Sukses Bersambung 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 Selam Dari Bersambung